Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Zocan Adiansha dengan nomor rindu mahasiswa 4142 111 0062 pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai simulasi hardware dengan menggunakan ISP32 dan dengan menggunakan motor servo perlu diketahui motor servo adalah perangkat listrik yang dapat digunakan untuk memutar objek seperti rengan robot secara tepat kemudian memiliki sudut rotasi yang bervariasi dari 0 derajat hingga 180 derajat seperti ini untuk gambaran motor servonya itu ada motor DC, ada potensio kemudian ada output 3 pin yaitu yang coklat ke ground, yang merah ke VCC atau plus kemudian yang oren ke kontrol sinyal atau outputnya seperti ini ya untuk gambarannya disini menggunakan tower pro micro servo 9 gram SK90 jadi peratnya cuma 9 gram ya cukup ringan sekali jadi sebelum kita simulasi hardware kita terlebih dahulu kita terlebih dahulu download library motor servo seperti ini untuk library nya jadi sudah saya install untuk library nya yaitu servo ESP32 yang ini ya teman teman ini untuk output pin nya ada sinyal sebagai output yang oren kemudian yang merah sebagai plus power kemudian yang coklat sebagai ground ke ground nya ini sudah saya konekan ke ESP32 nya yang hitam ke ground kemudian yang merah ke power 3,3 volt ESP32 kemudian yang coklat ke pin 13 ya pada ESP32 di D13 ini untuk gambarannya ini GUIU13 atau D13 yang merah ke 3,3 volt kemudian yang hitam atau brown ke ground kemudian ini untuk pemukeramannya sudah saya kopikan ke Arduino nya ini ya ada include servo X sebagai include library kemudian servo my servo untuk membuat servonya kontrol servonya kemudian int pause sama dengan 0 ini untuk variable awalan yaitu servo pada posisi awal yaitu posisi 0 kemudian void setup kemudian my servo attach 13 disini menggunakan disini maksudnya servo ini menggunakan pin D13 pada ESP32 kemudian ada void loop kemudian ada fungsi for yaitu posisi 0 kemudian ke posisi 180 dengan kenaikan sebesar 1 derajat dari 0 ke 180 dari 0 ke 180 derajat bertahap yaitu 1 derajat kemudian my servo write pause untuk mengetahui posisi variable servonya kemudian delay 15 milisecond kemudian fungsi for lagi balik lagi dari 180 ke 0 dengan penurunan 1 derajat minus 1 derajat jadi dari 180 ke 0 dengan penurunan 1 derajat tiap 1 derajat beda dengan yang awalan tadi dari 0 ke 180 kenaikannya plus 1 derajat sedangkan di fungsi for yang kedua dari posisi 180 ke posisi 0 dengan penurunan 1 derajat kemudian my servo write kemudian delay 15 milisecond kemudian kebalik ke posisi awal lagi jadi dari 0 ke 180 kemudian 180 ke 0 lagi oke kita coba dulu ya lalui simulasi hardware ini untuk hardware servonya motor servonya sebelum kita mulai simulasi hardware kita cek dulu ya portnya yang dikunakan yaitu duit sp32 devkit v1 kemudian portnya sesuaikan dengan port sp32 di com5 kemudian kita klik verify untuk mengetahui apakah pemograman kita ada kesalahan apa tidak oke kita tunggu beberapa saat untuk proses verify 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 done kemudian kita kita upload untuk mengupload permogaman ini menuju ke SP32 agar simulasi hardware ini siap untuk dijalankan ya kita tunggu beberapa saat sampai dengan 100% kita tunggu sampai ada 100% Oke ini sudah bergerak ya dari dari 0 ke 180 180 ke 0 0 ke 180 180 ke 0 nah ini ya 80 90 0 jadi kenaikan dan penurunannya satu derajat per satu derajat ya 90 0 90 180 ini yang untuk simulasi hardware motor servo jadi motor servo ini sangat ringan ya teman-teman cuma 9 gramnya kalau dari speknya 80 ke 90 ke 0 80 90 0 90 80 90 0 jadi kenaikannya satu derajat kemudian penurunannya juga satu derajat oke cukup sekian untuk video kali ini video ini digunakan untuk memenuhi kuis 13 pada mata kuliah perancangan berproses microprocessor dengan dosen pengambu Bapak Ahmad Wayudhani STMT sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati